Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Khusus bagi penerima PKH ataupun BPNT ya Atau sembako, mohon perhatikan ini baik-baik Karena banyak yang belum mengetahui hal ini Sehingga berakibat bantuannya menjadi tidak cahir ya Nah tidak hanya bantuan, juga jaminan kesehatan Dari penerima manfaat ini menjadi non-aktif Kira-kira hal apa yang harus kita ketahui Agar bantuan kita tetap cahir Nah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini Akan saya kasih sedikit pengetahuan kepada Anda semua Semoga nanti bisa bermanfaat Dan juga silakan bisa Anda tularkan informasi ini Ke tetangga Anda yang juga menerima bantuan sosial ya Agar nanti tidak terjadi kendala di lapangan Nah kira-kira info apa itu berikut penjelasan lengkapnya Baik Bapak Ibu sekalian Terima kasih masih senantiasa menyimak Info di channel Youtube Pama dari Seventi tentunya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas terkait satu hal yang perlu diketahui Khusus oleh penerima manfaat Hal ini bukan terkait pencairan ya Bapak Ibu ya Saya kira banyak dari Anda penerima PKH ataupun sembako tunai Yang hingga saat ini menunggu info terkait pencairan Mohon bersabar Bapak Ibu karena kami juga masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sosial Dan pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai Ada info tambahan juga Yaitu terkait daerah yang menggunakan pos saat penyalurannya Ada info bahwasannya ini akan secara bertahap ya Akan dilakukan penyaluran kartu KKS baru Nah ini pertanda ya Dimana nanti akan ada penyaluran menggunakan kartu merah putih kembali Terkhusus bagi daerah yang penyalurannya sebelumnya menggunakan pos Nah itu ya Tapi terkait info lengkapnya bagaimana Nanti kita akan tunggu terkait kabar resminya Berikutnya terkait video kita kali ini Yaitu adalah hal yang perlu diketahui khusus bagi penerima manfaat baik PKH ataupun BPNT Agar bantuannya terus cair Hal apakah itu Jadi Bapak Ibu sekalian Bisa dibilang ya Sebagian besar atau hampir semua Penerima bantuan PKH ataupun BPNT atau Sembako Ya itu menerima yang namanya PBI JK PBI itu apa mas Jadi PBI itu adalah penerima bantuan Iuran Atau lebih sederhananya yaitu adalah Kartu Indonesia Sehat Atau BBJS gratis yang dari pemerintah Jadi saya ulangi Hampir semua penerima bantuan PKH dan juga BPNT Menerima BBJS gratis dari pemerintah Nah ini ya kartunya seperti ini Dan banyak yang juga memiliki kartu seperti ini ya Tapi ada juga penerima bantuan PBI Atau penerima PKH ataupun Sembako Yang menerima PBI seperti ini Itu tidak memiliki kartunya Nah ini ya yang perlu diperhatikan Jadi banyak penerima PKH atau BPNT Tidak menyadari kalau dia itu juga Penerima BBJS gratis Karena tidak memiliki kartu Karena tidak memiliki kartu ini Sehingga penerima bantuan ini mengira Bahwasannya dia tidak mendapatkan BBJS gratis Karena mengira tidak memiliki BBJS gratis Sehingga tidak sedikit dari penerima manfaat ini Yang mendaftar BBJS kesehatan secara mandiri Atau kasarannya bilang dia mendaftar sendiri ke kantor BBJS Agar bisa mendapatkan BBJS kesehatan Nah padahal Bapak Ibu ketika Anda mendaftar BBJS kesehatan Tentunya itu akan otomatis menghapus BBJS kesehatan yang dari pemerintah Biasanya karena BBJS kesehatan yang dari pemerintah ini terhapus Nah itu banyak yang berimbas pada Bansos Ada juga yang Bansosnya ikut terhapus dan sebagainya Nah jadi pada inti video saya kali ini Saya ingin menyampaikan ya Bagi Anda penerima PKH ataupun BPNT Silakan di cross check Baik di web check Bansos Ataupun di SIGNG Milik petugas ya Dipastikan dulu apakah Anda itu menerima BBJS gratis atau tidak Ya dipastikan dulu Karena pemilik BBJS gratis saat ini Memang banyak yang tidak memiliki kartu Karena Bapak Ibu saat berobat sekarang Tidak perlu kartu ya Bu ya Jadi bisa menggunakan KTP saja Itu bisa digunakan untuk berobat BBJS ya Jadi itu Jadi Bapak Ibu kalau tidak memiliki kartu seperti ini Jangan beranggapan kalau Anda itu tidak memiliki BBJS gratis dari pemerintah Di cross check dulu Siapa tahu pada sistem ternyata Anda menerima Kalau pada sistem sudah menerima Ya sudah ya Jangan mendaftar mandiri Ya itu ya Karena nanti akan berimbas Dari bantuan BBJS kesehatan gratis Anda akan terhapus Tidak hanya itu Biasanya bantuannya juga akan ikut terhapus Jadi itu ya Bapak Ibu Jadi bagi Anda Yang ingin meng-cross check Kira-kira Anda itu dapat BBJS gratis atau tidak Bisa Anda klik web check Bansos atau konsultasi lebih lanjut ke pendamping Bansos masing-masing Untuk di cross check ya pada sistem Bansos SIGNG ya Bapak Ibu ya Karena memang sekarang kalau berobat tidak perlu kartu Bisa menggunakan KTP saja Itu sudah terdeteksi Anda itu penerima BBJS atau tidak Nah itu ya Bapak Ibu ya Jadi informasi kita kali ini saya kira Mudah-mudahan ya bisa difahami ya Nanti kalau mungkin belum bisa difahami Anda bisa mengulang informasi video saya ini dari awal Silahkan diulang Atau silahkan Anda bisa berkomentar di kolom komentar ya Intinya sebagian besar penerima Bansos ya Itu juga memiliki BBJS gratis yang dari pemerintah ya Silahkan BBJSnya dimanfaatkan ya Kalau sakit ya segera dimanfaatkan Kalau memang tidak sakit bisa dimanfaatkan juga Untuk medical check up atau cek kesehatan rutin Bisa 6 bulan sekali ya Datang ke Pokesmas dengan membawa KTP Bisa ya KTP ya Atau kalau kartunya masih ada Yang menggunakan kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS Begitu Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Kalau ada hal yang perlu ditanyakan Silahkan ditulis di kolom komentar Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa Sebelum menutup video ini Silahkan di subscribe bagi Anda yang belum subscribe Ketemu lagi di info basis berikutnya Saya Haris undur diri Mohon maaf dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!